Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtubers ketemu lagi di channel Ichang Ho Kali ini Ichang Ho mengajak sobat semua Mengintip sepak terjang seorang jenderal TNI Angkatan Darat yang ramai dipuja masyarakat Dan saat ini menjelma bak seorang malaikan penolong yang sempat viral di jagad raya baru-baru ini Namun sebelum lanjut ke video selengkapnya, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen Selamat menyaksikan Mantan Penasehat Hukum Mabes TNI, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi SHMH Selasa tanggal 28 September 2021 berinisiatif menemui Brigjen TNI Junior Tumilar Pertemuan dengan Inspektur Kodam 13 Merdeka itu Yang tengah naik daun pasca membela bintara pembina desa tersebut bertujuan menyampaikan support moral Pertemuan silaturahmi di sebuah tempat umum di Jakarta tersebut Terlihat keduanya mengobrol akrab dan sesekali menyampaikan pandangan tentang keeratan sinergitas TNI dan Polri Marwan yang kini telah beralih profesi sebagai lawyer sipil Menilai Junior Tumilar adalah figur pengayom masyarakat dan para serdadu di jajarannya yang patut diapresiasi Karenanya, pemilik sapaan karib, Mayor Andi Yang telah malang melintang tergabung dalam tim membela hak-hak beberapa tokoh papan atas ini Bersyukur diberi kesempatan bertemu Junior Tumilar untuk bersilaturahmi dan saling menguatkan Inti bincang-bincang mereka dapat disimak pada video berikut Sampai jumpa sambil minum air saya Ruslan Buton saya dulu juga di persan Ruslan Buton Pak Uttar segera ketahuan yang kasus ini dengan yang Ruslan Buton yang pecatan perkara yang lebih besar tahu-tahu saya berhasil selalu ini saya sebenarnya saya membelah dia bukan membelah kesalahan kita harus benci dia punya perbuatan tapi kita sayang manusianya kita sayang tapi kelakuannya yang kita benci prinsipnya itu sama lah institusi Polri itu yang kita benci itu adalah kelakuan dari bukan institusi institusi itu tetap Polri-nya tetap termasuk person-person manusianya itu kita sayang tidak mungkin negara kita tanpa polisi juga sayang tidak mungkin tidak ada harus ada manusianya kita luruskan manusianya kita koreksi harus sayang manusianya kita sayang tidak sampai kita sekarang itu